Intro Bali tak hanya menjadi tujuan berlibur bagi wisatawan Indonesia. Banyak turis mancanegara juga memasukkan Bali ke daftar tujuan wisata mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Selain memiliki persona alam yang indah, Bali juga dikenal dengan seni dan budayanya yang khas. Namun pertumbuhan kunjungan ke Pulau Dewata juga diikuti dengan munculnya permasalahan lingkungan. Sampah mulai jadi masalah utama di beberapa lokasi wisata, termasuk pantai. Inisiatif berkontribusi menyelesaikan permasalahan lingkungan pun muncul. Sebuah kompetisi bunga berskala internasional digelar sejak tahun 2018. Tidak hanya mencari seorang pemenang yang akan memperoleh uang 1 miliar rupiah, perlombaan tahunan ini juga dibuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperindah halaman sekitar rumah sambil menjaga lingkungan dari sampah. Saya ingin menunjolkan desa saya, daerah Dermayul dulu, biar masyarakat saya semakin sadar, semakin peduli dengan lingkungan yang ada sekarang ini sudah banyak tercemar karena sampah plastik terutama. Jadi tujuan saya di sini ingin mengembangkan yang namanya, kalau orang Bali bilang itu terhitung karena antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya. Saya memang menjiwai kebun, saya memang suka kebun, dan saya enggak tahu setelah saya ikut lomba kebun ini, saya tanam-tanam bunga di sekitar halaman depan telah jakar rumah saya ini. Anak saya dulunya buta warna mas, dia enggak tahu warna, dia enggak tahu color, ini warna apa, warna apa. Tapi setelah saya tanam bunga, itu dia jadi kalau istilah Balinya itu cucun, apa ya kalau Jawanya, kalau Indonesanya, pengen tanya gitu. Melalui kompetisi ini, masyarakat didorong untuk bekerja bersama-sama dalam memperindah lingkungan mereka, sambil meningkatkan kualitas hidup, baik bagi penduduk maupun pengunjung Pulau Bali. Ia Bali merupakan suatu pulau yang sangat-sangat cantik, cantik dengan tradisinya, dengan budayanya, dan tentu saja dengan alamnya. Di pulau ini begitu banyak tanaman dan juga bunga. Tapi sekarang ada upaya untuk mempercantik Bali, lebih lagi dengan diadakannya, sebuah kompetisi menanam bunga. International Flower Competition. Nah, untuk apa International Flower Competition ini, dan juga bagaimana proses kompetisi ini berjalan, serta kira-kira siapa pemenang International Flower Competition. Kali ini saya sudah ditemani oleh Nir Peres, sebagai penyelenggara dari International Flower Competition tahun 2019. Hai, Nir. Hai. It's good to see you. Pleasure. International Flower Competition, wow, in Bali. Tell us a little bit, the background, why, where did you come up with the idea, and what is your ultimate objective in putting a competition like this together? So, Bali is the most natural place is to have a competition like that, of course, because flowers is part of the tradition, the heritage, it's part of day-to-day life. And I saw that to make Bali even more beautiful, it'll be a great idea to have a flower competition that will involve the whole community. And the whole idea is to have the flowers out in the street, so everybody can enjoy it and have a bit of luxury in their life and improve the environment. And it's just bringing luxury to everybody's life. Yes, I mean, flowers are beautiful. Although one of the things that is becoming a problem in Bali, as elsewhere in the whole of Indonesia, is a lot of rubbish and plastic and so on. I mean, is this also part of your idea to, if we focus on beautifying our areas where we live, then automatically we end up cleaning up the areas? Of course. So my idea is very simple. I saw a lot of initiatives all over the world. And when the money and the energy ran out, it went back to how it was prior to the initiative. And after a time and tourism and viewing a lot of places, I came up to the conclusion that when somebody tried to impose their standard of beauty on other people, it doesn't work. And my idea is very simple. Let people develop their own standard, their own beauty, and beautify the place for themselves. And to my astonishment is how many people enrolled and how creative and it's really touching how dramatic change they made to the environment. So this competition, it's been since last year, June 2018 until this year, June 2019. So there's a whole year of putting it together and getting those taking part to start growing their guns. Tell us a little bit about the process of the competition itself. What is it that you're looking for and who's actually taking part and from which areas? And apparently there's a very special prize for the winner. Yes. Which is quite an exciting prize. Of course. So the process is very simple. We have a website. The name is hgifc.com All you have to do is to register online on the website and send a photo of the gardens before of the area that you plan to grow the garden. And anyone can. And anyone. No age limit. Join. Basically anybody can do that. And the only rule, it has to be at the front of the house. So it's not inside the house. It's had to be seen from the street by anybody who passed by. Anyone who lives in Bali. Yes. Presumably with a house and a garden in front. Of course. Okay. And then how has it been since June of 2018 until now? Is there a lot of excitement and how many people actually signed up for it? So at the very early stage, some people were skeptic. We saw some online people in a bit of disbelief because the first prize is 1 billion rupiah. 1 billion rupiah? For one person. It's not a bad prize for making your garden, for making your environment looking pretty. The reason that this big prize is for one person as opposed to sharing it between a lot of people because the idea here is not commercial. It's not about the number or the money. It's to demonstrate how each and every one of us can make such a huge difference to the environment. It's so detrimental that when one person got 1 billion rupiah, it changes their life so dramatically and that is the concept behind it. So in the beginning, people were skeptical. They didn't believe that just for planting flowers they couldn't win a prize. But then how did it go? More and more people signed up? More and more people signed up. We put a few billboards all around Bali and people understood that this is actually really going to happen. And then we had Pooja, the Balinese comedian who fell in love with the idea and in fact today he is one of the judges. And he put it on his social media. And he has a large following, of course, these days. Yes. If you have a large following then you are what's called an influencer. Exactly. I think we had over a million shares in Bali alone over one day and then everybody really bought into the idea. They understood how simple the concept and how major of a difference we can make. And here we are. How many people took part? Almost 200. Almost 200 and from where? All over Bali. It's spread equally from all over Bali. From Nusa Dua, Blaleng, Ghianyar, Chandidesa, Negara, everywhere. And these are just local people who live there. Individuals, kids, old people, young people, men, women, anybody. Okay, so what is the process of choosing which is, you know, the best garden or the best flower? So there are very few criterias per se. It's important for us, of course, that it's on the road and it's seen by a lot of people. It's important that there are a lot of flowers, a lot of colours. But there's no limit to how big or how small the garden is. As long as it's in the front and passers-by can enjoy it. Exactly, exactly. How much money you spent on it, how big it is, is absolutely not the point. And the jewellery have the right to choose the garden that they feel makes the maximum impact. Rubbish, especially plastic rubbish, is becoming a major problem. I mean, even in Bali, you know, the beaches, it can get quite dirty and our ocean is full of plastic. Is this something that really bothers you? I mean, I know that you, even though you're an expat, you've lived in Bali for a long time and you do business here. I mean, how do you feel about the way we're taking care of the environment here? Particularly in Bali. So these 185 people taking part, I mean, presumably, you don't have the time to visit each garden. How do they get, how do they take part? Do they upload the pictures or make a video? And that way you can really... Exactly. So when the gardens are ready, they upload their pictures and then our team actually visit them and sometimes they make appointments and sometimes they come unannounced and they video the place and then the jury see all the finalists and choose from them. And the cutoff time was when? The last registration was end of March and the competition was closed end of May. So, I mean, if you already have a nice garden to begin with, can you join the competition? Or do you have to start with no garden and then it's like a before and after? You can start at any condition of your garden. Of course, we are interested in the change. That's one of the very important things. but you can have a garden and improve it. There is nothing that prevents you from joining and if your garden is the best, you have a good chance to win. Now it's the final, choosing the finalist. How do you get to that final? Is it the top 10, top 15, top 5? How does it work? Today we'll have the top 10 and we will see a little video with their story on stage and the jury will make their mind on the spot. Are you excited? Very. So, but the feedback, I mean, in the beginning, there was skepticism and then because it was on social media, I mean, how did you follow just the mood of people? Are they excited or is it as you expected? Is it according to your expectation of what the flower competition is all about? I am very encouraged and excited because we have so much excitement around this competition that first and foremost, we decided to call this day 29 of June, the International Flower Day and to make it something that will go all over the world. People are excited that Indonesia is the first country to host this competition because this is a movement that will spread all over the world. You're hoping or this is the plan? Well, I have so many friends and colleagues who want to start it in so many other countries and I'm holding back because it's very important for me that after the competition in Bali we do a national competition and then in other countries thereafter. So it's known that this concept idea come from Indonesia. It's Indonesian brand and Indonesian concept to be exported to all over the world. So even though it's called International Flower Competition at this stage it's still focusing on Bali. Correct. But then it'll become a national competition and then hopefully one day it'll become an international competition. And this first competition it's your own initiative, Nir? or do you work together with the local government or with some other institution? We started alone by ourselves and it started a little bit slow and then when people actually understood how simple the concept the support was overwhelming and we have support from local businesses local community leaders royals and the government and I'm so encouraged by the unrestricted support that we got from absolutely everybody and today few of these supporters will join us. But the 1 billion we're interested to know who ends up winning the 1 billion is this from are they sponsors or is this your own from Hanging Gardens self-funding as we go Nir owns one of the most beautiful hotels in Ubud Hanging Gardens but then presumably going forward it'll have to be in partnership with other institutions or are you still planning to initiate this out of your own pocket? The idea here is that we create the spark and it spreads all over the world. We hope that we'll have a lot of supporters there are a lot of companies and institutions that ought to support a cause that help socially help and environmentally is a big impact and a lot of international conglomerate needs to have positive sentiments and I think that we may have the right answer for some of them. Now Nir, as we know rubbish especially plastic rubbish is becoming a major problem even in Bali you know the beaches it can get quite dirty and our ocean is full of plastic is this something that really bothers you? I mean I know that you even though you're an expat you've lived in Bali for a long time and you do business here I mean how do you feel about the way we're taking care of the environment here particularly in Bali? Of course it bothers me a lot obviously that's one of the main reasons we are doing this competition and I see a lot of initiatives great initiatives to reduce and to stop the pollution especially in the sea one of my hobbies is cycling and I cycle in the little fields and I see a lot of rubbish and a lot of the initiatives deal with the symptoms trying to collect the rubbish and this is where I feel that we are going in the wrong way instead of dealing with the source of the problem and I tend to not bother dealing with symptoms but going to the source to prevent it from the outset so my idea is to is to not throw away the rubbish so that we don't even have to collect it and where a lot of effort should be done and we are somewhat far away from that is product development because it's a question of habit and even the rubbish in the rural area is because people used to snack on organic food and now banana leaves or things that if you throw away it's okay but now people throw away and it's plastic cups plastic bottles exactly and it's just the habits and we need to get into new habits to preventing us of doing it producing a product that does not create pollution to start with yeah maybe we need to go back to nature or working together with nature and also perhaps starting to appreciate beauty around us yes one of the ways is actually encouraging yes communities to actually grow flowers because if our surrounding is beautiful and everything looks lovely then you wouldn't want to yes make it dirty you wouldn't want to throw rubbish yes and for example in hanging gardens we do a lot of things to preserve the environment we are one of uniquely very green resort and it's actually huge investment but my personal belief is that if you strongly believe in something don't just talk about it do it so we don't use disposable plastic bottles and you're optimistic that this international flower competition will one day become an international event from the response I get from everybody and one of the unique things that I'm getting today is that lots of texts from all over the world hey we are not in Bali but I think you should count us we want to be part of the competition so I'm very encouraged and you can actually see some of these gardens if you go to the website it's hgifc.com hgifc.com so it stands for hanging garden international flower competition dot com and who will win who will get the 1 billion prize and also what does one of the jury say about the competition and what is it that they're looking for to make a particular garden or a particular flower bed the winning basically flowers for Bali Insight akan segera kembali tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar kita ini kan seluruh Indonesia gak ada yang jelek sebenarnya alamnya ya kan tapi kalau nah itu tidak mendukung itulah permasalahan pokok sebenarnya SDM nah ini kita sudah punya Bali ya sedikit banyak bisa dijadikan contoh mereka bisa belajar kenapa bisa begini Insight with Desi Anwar kali ini dari Monumen Beraja Sandi di Denpasar kita bicara mengenai International Flower Competition kompetisi bunga internasional yang selama sepanjang satu tahun ini diselenggarakan di Bali nah kalau kita bicara mengenai keindahan siapa lagi yang perlu kita tanyai kalau bukan seorang seniman terkenal asal Bali Nyoman Uarta yang kalau kita memendarat gitu di Ngurah Rai itu tuh kelihatan itu GWK dan Pak Nyoman ini merupakan salah satu dari juri International Flower Competition Pak Nyoman ya pendapat Pak Nyoman dengan diselenggarakannya kompetisi bunga ini dan diminta menjadi salah satu juri apa pendapatnya pemikirannya semangat positif positif gini kita ini Bali ini kan hidup dari aneka budaya salah satu elemen pendukungnya kan keindahan itu keindahan itu bisa macam-macam salah satunya dari bunga dari taman yang indah bunga gitu jadi itu sebenarnya yang kita harapkan sehingga mempengaruhi teman-teman yang lain untuk mendanani rumah itu tapi juga harus diingat pengusaha-penguasa yang mengandalkan kebudayaan turisme lah ya keindahan dasarnya harus juga berpartisipasi dong rame-rame ya kan jangan hanya di depan hotelnya dia saja nanti turis yang datang kemanapun dia di desa-desa meriah dengan warna itu tapi inisiatif ini walaupun kan kita lihat ini dia dari seorang expat seorang yang asalnya dari luar negeri punya bisnis saya lihat ini memang patut diapresiasi patut, sangat patut tapi dukungan dari pemerintah daerah sendiri menurut Pak Nyoman itu mereka sama antusias atau bagaimana karena ini harusnya kan kolaborasi untuk melakukan sesuatu pemerintah harapan dukungannya mungkin yang paling besar kita kan political will lah jadi memberikan kemudahan kemudahan dan sebagainya itu jadi partisipannya kan bisa banyak pengusaha di Bali bisa abdek lah yang harus harus mempunyai kesadaran environment environment yang yang indah yang bersih masyarakat yang santun begini kita ini kan seluruh Indonesia gak ada yang jelek sebenarnya alamnya ya kan tapi kalau berilaku manusianya kadang-kadang tidak mendukung tidak mendukung itulah permasalahan pokok sebenarnya SDM nah ini kita sudah punya Bali ya sedikit banyak bisa dijadikan contoh mereka bisa belajar kenapa bisa begini kan begitu kalau kita lihat di tempat-tempat lain seperti apa namanya Raja Ampat datang ke Sumatera bukan main saya pernah in pop disana ya di apa namanya di Tapanuli Tengah gak ada yang jelek alamnya itu luar biasa lautnya bukit-bukitnya pulau-pulau luar biasa tapi tadi itu SDM-nya belum nah inilah yang perlu kita develop dari anak-anak sudah tahu bagaimana hidup bersih hijin gak buang sampah sebarangan kita kan masalahnya selalu kita masih di Bali juga masih harus perlu perhatian khusus ya buang plastik sampah plastik tapi kan kita udah bagus ada sambutan dari pemerintah kan mulai ada larangan apa namanya tas plastik kita di kalau gak buah buah sendiri larangan sedotan ya ini kan semua berkaitkan dengan keindahan sebenarnya dan kebersihan dan juga polusi nah ini Pak Neri nih saya sambut baik dia datang ke Bandung cerita begini wah ini bagus nih semangat semangat anda swasta merasa hidup dari Bali mendapatkan sesuatu dari Bali mau klik kembalikan sedikit ya langsung ke masyarakatnya caranya apa bisa seperti anda ini udah ide yang bagus nah mudah-mudahan nanti dilikuti di daerah yang lain-lain ya mungkin dalam bentuk seperti apalah gitu ya ini kan sebenarnya untuk apa ya memulai sesuatu memicu kalau bisa bukan hanya di Bali jangan di luar Bali termasuk di Bandung di Bandung di Bandung katanya kesalahkan kota Kembang kembangnya sudah makin hilang semakin lama makin banyak ini bangunannya dan lain sebagainya Pak Nyuman sebagai salah satu juri kira-kira apa yang dicari ketika melakukan penjurian dan menentukan siapa kira-kira top tennya itu jadi memang kita melihat dari presentasi-presentasi yang apa namanya taman-taman yang ini ada memang kelihatan dari usahanya yang kreatif tapi ada juga yang memang dari dulunya sudah hobi gitu ya mau banget itu semangat walaupun dia hidup sama ini gini loh keindahan itu tidak perlu harus mewah ya kan dengan sederhana dia bisa membuat sesuatu taman yang kecil dia bisa berbagi orang lewat di sana bisa lihat wow gitu kan itu sebenarnya tugas kita untuk apa namanya memperindah dan menyenangkan orang publik lewat dan ingat loh orang Bali itu kan dikit-dikit pakai bunga ya orang Bali itu semua artistik nah kenapa harus pakai bunga gini persemahan yang dianggap paling inilah tidak merusak itu bunga karena bunga-bunga itu kan bunga seperti ini dia jatuh segala macam jadi dia pakai bunga jadi kalau yang kalau yang lain itu kadang-kadang bisa mengorbankan lingkungan kalau bunga setiap hari dia ada petik apa-apa bunga lagi ini konsep-konsep yang sederhana yang dari dulu sudah dilakukan cuma sekarang bunga itu ditata sedemikian rupa sehingga kalau kita lewat di kampungnya itu wow itu kan jadi meriah kalau sudah di Bali ini lucunya gini kalau sudah ada satu menjadi contoh yang baik yang lainnya segera itu juga dampaknya positif yang ingin dicapai kita punya semangat jengah namanya jengah itu apa ya gak mau kalah ini dalam merdian positif ya gak mau kalah kita masa kalah nih gitu ya atau rumah kita kok gak kelihatan segini nah iya kok tetangga kita lebih bagus gitu ya kalau kita yang negatif setangga kita beli kulkas kita masa kulkasnya kecil dibeli yang lebih gede kan gitu nah ini taman bunganya cantik kita harus punya taman yang lebih cantik nah itu yang saya lihat sebenarnya ini kan original dia ya melakukan kompetisi ini ya ini kita harus semua dukung ya saya sebagai penggiat tukang patung gitu ya harus harus bantu betul ya jadi gimana kompetisi ini awal ini mungkin mungkin waktunya terlalu cepat atau gimana tapi ya jalan ya jalan dan dengan hadiahnya juga gak sedikit ya 1M langsung dari kontor dari kantongnya sendiri ini jadi kita apresiasi juga tapi apa yang menurut Pak Nyoman diantara misalnya 10 besar itu ada yang menarik gak ada yang ada wow gitu itu di dimana contohnya dan yang saya lihat mereka betul-betul sekeluarga itu kayaknya udah kompak gitu ya membangun suatu taman masuk ke dalamnya wah udah nyaman sekali gitu udah kita tandai ya itu sebagai lima besar jadi kriteria itu murni dari penataan penampilan dan lain sebagainya kan bukan siapa yang oh bukan 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 seberapa besar rumah yang memiliki atau rumah sederhana pun itu kalau di ada taman yang mungil begitu kalau indah ya bisa masuk kita memang sudah memilih 10 besar kemudian kita ciutkan lagi menjadi lima kemudian nanti dua gitu loh tapi sebenarnya ada tujuan yang sama mereka ya satu fungsinya dia daripada beli beli bunganya diametik sendiri untuk sembahyang untuk apa ya tapi kedua kesadaran keindahan itu di Bali ini memang agak unik gini hampir semua sadar dia bilang kalau membuat taman membuat karya seni itu silahnya kurang kurang ini nih kurang apa namanya kok rasanya kurang alami gitu loh mereka tuh bisa menilai begitu saya tanya kenapa kamu beralami nah dia bisa menguraikannya ini kurang alami rasanya gak cocok nih kita tanaman kita kan gak begini gitu loh jadi dia jadi dia punya intuisi selalu istilah mereka alami ya itu yang saya senang jadi makanya tamannya dia khususnya kita di Bali ini kelihatannya agak ngabur-ngabur kan tanam-ngabur-ngabur gitu gak terlalu ditata belok-belok seperti begitu enggak tapi dia digabung-gabung gitu cocok gitu kita sekarang orang sudah bangga-bangga dengan identitas kita kenapa kita terus jadi orang lain itu loh kita sudah dipuji-puji orang tapi kita sendiri tidak bangga sama diri kita itu kan silahka jadi yang dicari ini karena kan lumayan ya kalau menang dapat satu M itu ya selain di depan pekarangan rumah dan variasi dan lain sebagainya misalnya unsur kreatifitas itu ada di situ yang dicari dan variasi dari tanaman itu sendiri dicari juga memang dia memilih sebagian besar itu bunga-bunga yang tahan lama kelihatannya gitu jadi sebenarnya di Bali itu sudah ada tanaman yang yang tahan betul ya berbulan tahan gitu udah ada mereka pilih umumnya seperti begitu tapi cara mengkomposisikannya buat saya sudah seperti terpelajar gitu loh nyusunnya begitu padahal dia itu orang-orang sederhana nah ini salah satu kan yang sekarang menjadi concern ya walaupun bukan saja di Bali tapi di seluruh Indonesia dan apalagi kan kita disini destinasi wisata banyak sekali turis mancanegara dan memang indah ya Bali tapi sekarang kan sudah mulai banyak video-video mengenai betapa kotornya misalnya pantai sampah plastik kita di laut dan lain sebagainya kira-kira ini sesuatu yang Pak Nyoman Anda yang sangat peduli ya terhadap keindahan itu bagaimana ya harusnya ya saya sudah lama sekali terpukul dengan melihat begitu ya tingkah pola kita ya ada orang Bali ada ini kan sekedar multiennik di Bali kadang-kadang kalau di orang Balinya kalau bosnya gitu ya misalnya kepala desa atau banjar itu ketuanya sudah keras disiplin itu otomatis semua bagus agak mudah sebenarnya ya cuman kan ada kesadaran-kesadaran mereka sekarang itu agak agak lalai karena waktu mereka kerja sampai malam udah gak sempat gitu loh ya waktunya penek banget jadi pola kehidupan ini kan sudah berubah udah berubah nah sementara yang di desa-desa itu sudah hampir kosong seperti contohnya keluarga saya di desa itu ada berapa lima rumah cukup besar-besar gitu ya udah gak ada penghuninya kosong nah satu memang anaknya sedikit dua udah sekolah sekolahnya ada dimana kita udah gak pulang kampung gak pulang kampung ini kan persoalan besar di kampung-kampung udah kosong rata-rata terutama yang agak punya yang bisa nyekolakan anaknya keluar kosong udah kasihan saya baru kemarin terus ada sama di Sumatera Barat juga bisa rumahnya bagus-bagus betul tapi orangnya tinggalnya di Jakarta semua nah ini yang saya bilang modernisasi itu tanpa infrastruktur yang kuat jadi orang itu terlalu akhirnya berpindah ya kalau sekarang fasilitas infrastruktur bagus ya ngapain juga pindah gitu misalnya orang tabanan sekarang disini ini kerja dan pasar sekarang malah terbalik orang dan pasar bikin rumah di tabanan gitu kan jaraknya kalau dulu kita 15 menit udah sampai sekarang bisa 2 jam ini kemacetan merupakan salah satu sekarang Bali dihadapkan pada masalah-masalah baru yang tidak masalah kontemporer lah misalnya sekarang transportasi orang Bali kan gak mau orangnya tipikal gak sabaran menunggu dia pakai motor bener-bener gitu gampang sekali ya tapi sekarang itu dia pakai motor gampang tapi yang lain pakai juga macet nah sekarang kan harus berani orang Bali itu membuka matanya ya contoh soal misalnya dulu orang Bali itu kalau bikin underpass aja udah sulit banget karena mereka kan tahu kalau ibom Bahwa Banten itu suatu hal yang kalau dilangkaiin orang kotor. Saya sering berargumentasi. Kita ini dari dulu sudah dilangkaiin orang. Pesawat terbang itu setiap kali berselebaran di kita. Gak ada lagi yang suci yang seperti harapan mereka. Suci itu harus di hati kita. Ketulusan kita. Kita harus berani berubah. Sehingga sekarang kita buat di depan airport ada jalan ini kan. Underpass. Nyaman, gak ada yang ngomel-ngomel lagi, macet gitu. Nah, nanti kan perlu ada regulasi, pembatasan kendaraan. Iya kan? Itu. Itu kan datang dari pemerintah dong. Kemudian alternatif. Transportasi itu yang seperti apa kita pilih. Karena terus terang aja orang Bali itu disuruh naik bus, gak mau. Itu bus-bus yang di keliling-keliling kota itu garbar rata itu ya. Itu gak ada penumpahnya. Kenapa ini? Karena mereka lebih suka naik sepeda motor. Itu orang Bali itu. Gimana sekarang menerjemahkan karakter orang Bali dengan teknologi yang baru sekarang ini kan. Supaya bisa cepat, gak usah gitu loh. Nah, ini kan tantangan buat intelektualnya gitu. Tanpa mengganggu keindahan ini. Kehidupan spiritual ini. Tapi sampai saat ini Pak Nyaman masih dipertahankan apresiasi terhadap alam, keindahan. Dan ini akan seterusnya menjadi karakter khusus di Bali ini. Atau sudah semakin lama semakin tergerus karena ya itu tidak terlalu memperhatikan mengenai sampah. Memperhatikan mungkin, tapi kepentingannya. Karena sekarang kan dunia materi ini kuat banget. Anda kan tahu. Daripada nunggu-nunggu lama bikin aja mie. Daripada beli mie goreng itu yang instan. Semua begitu. Contohnya sekarang online. Online itu bikin bagus toko-toko yang lain. Itu kan, ini dunia itu akan berputar seperti itu. Pengen cepat-cepat. Umur kita berasanya juga makin pendek gitu. Iya kan? Apalagi kalau makanannya gak bener ya. Iya. Mungkin gak sehat juga. Sekarang kita lihat 40 tahun pada stroke. Stroke. Nah, ini kita harus, kalau menurut saya, ke filsafatnya harus kita kembali. Ya, filsafat hidupnya orang Bali itu, kita itu memilih apa? Mewah itu apa sih? Kemewahan kehidupan dengan alam seperti begini, udara nyaman terus, matahari terbit terus, atau kita apa? Nah, ini kita harus semua kembali kepada filosofi yang sederhana tadi itu. Gimana kita hidup berdampingan dengan alam. Itulah sebenarnya sorga. Makanya Bali disebut paradise itu, sorga kan? Kalau dewata. Ini kita, masa kita mau hilangkan itu gitu loh ya. Nah, ini salah satu kenapa turis dari mancanegara datang berbono-bono ke Bali karena bukan saja alamnya, tapi keunikan budayanya. Ya, auranya, energinya di sini kan sesuatu yang unik ya. Ya, orang yang menyebutnya last paradise ya. Ya, nanti kalau hilang. Jangan sampai lost. Lost paradise. Ini, ini ya kalau saya sih, ya kita tidak punya kemampuan berpolitik dan apa-apa, tapi semua orang, ya siapapun yang menyayangi Bali ini, kita harus membangun ke Bali-Bali yang Bali itu. Bali yang bisa mengikuti jaman, jaman, betul, tanpa kehilangan rohnya, ya terita karena kan begini, kita sekarang modern-modern gitu ya, tapi contohnya negara orang ya, nggak enak ngomongnya. Kita ke Korea nih, ya. Masa kita nggak pengen motret apa gitu? Nggak pengen loh. Nah, itu kenapa? Nggak ada identitinya. Sorry gitu ya, tapi itu yang saya bilang. Nah, kita sekarang orang sudah bangga-bangga dengan identitas kita, kenapa kita terus jadi orang lain? Itu loh. Kita sudah dipuji-puji orang, tapi kita sendiri tidak bangga pada diri kita. Itu kan cilaka. Itu. Sementara orang yang datang sini membangga-banggakan. Bangga-banggakan, itu loh. Sulga dan lain sebagainya, dan bahkan membuat inisiatif seperti international club competition ini. Saya tinggal di Bandung ya, saya tinggal di Bandung. Sudah hampir 50 tahun. Kerasan di situ? Kenapa kerasan? Weathernya itu nggak pernah kita ngalamin panas sekali atau dingin sekali. Luar biasa. Nah, kita sekarang hianati gitu. Pohon-pohon mulai dicabutin, bikin. Ini gimana sih sekedar dapet duit? Duitnya nggak ngasih berapa. Tapi hidupnya jadi tidak nyaman. Nah, gitu. Kita kan hidup itu di tengah-tengah halam itu kan nikmat banget. Ini betul. Saya di rumah, tadi kami desi ke rumah ya. Itu pagi-pagi tupai itu puluhan udah datang minta makan. Saya lahir tuh di Bandung. Kalau ini harus pakai baju hangat gitu. Sekarang sudah nggak perlu lah pakai baju hangat. Karena sudah banyak beton ya. Sudah udah mulai panas. Nah, kita kembali ke Bali ini. Semangat ini harus dikembangkan terus. Mempengaruhi rumah-rumah yang sederhana. Kan begini, menciptakan kreasi itu tidak usah harus kaya. Kalau zaman dulu harus pakai ini. Nggak, sederhana aja. Apa yang kita dapat, minta ke tetangga benih apa, tetangga bagus. Dan yang lebih penting lagi, kita kan sudah dikaruniai dengan keberagaman. Keberagaman alamnya, bunganya, tamanya. Seperti bunga itu kan? Dan manusianya dan budayanya. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan karena ini pertaruhan lah bagi keberagaman masa depan di Indonesia. Siapa nyaman terus terang, khawatir nggak? Sebenarnya kekayaan itu sudah kita miliki. Sudah miliki. Karena kekayaan alam itu tidak semua negara memiliki. Dan budaya. Itu yang saya bilang, saya kan ingat tuh. Saya ingat almarhum Pak Yopape. Waktu saya mau invest di mana gitu ya. Nggak usah sebutin lah. Ingat man, katanya. Aku sudah keliling di Indonesia. Tidak ada Indonesia itu jelek. Tapi setelah kita sentuh ini itu, nah, kesiapan dari SDM itu belum ada. Nah, ini kan harus disampaikan. Jadi para pejabat itu harus menyampaikan bahwa kita ini harus bersiap. Kita ingat loh ya, pariwisata itu penyumbang divisa terbesar saat ini. Ya, bayangkan itu. Kelihatan remeh-temeh. Tidak ada investasi yang luar biasa itu nggak ada. Tapi, berapa? Besar sekali. Nah, yang sekarang Pak Guntel kan dari uang itu. Yang orang nggak tahu kan. Dia pikir dari minyak. Enggak. Minyak harga. Kita juga sekarang udah importir minyak dan harga minyak juga. Terus sawit juga kita di ban. Iya, kita di ban dan kita juga sawit kan tidak membuat alam lebih indah lagi. Alam lebih rusak. Tapi ini Pak Nyoman menarik karena bicara mengenai Pak Yop Avey, itu Menteri Pariwisata tahun 90-an. Sekarang masih disebut 30 tahun kemudian ternyata masalahnya masih sama. Tapi optimis ke depan lah bahwa dengan adanya misalnya inisiatif untuk memperindah, mempercantik, ini harusnya kita di Indonesia ini mengkaruniai. Iya, nah itu yang rasa kehilangan sekarang. Kita justru jangan ingin menjadi orang lain yang tidak peduli dengan alam, tidak bersahabat dengan alam. Ini bagaimana ya untuk menularkan. Yang saya lihat semangat di Bali ini sudah menyatu dengan alam. Tapi di bagian Indonesia bagian lain justru. Saya ingat dulu Bung Karno, waktu saya masih kecil di HP Datuk, kenapa saya sering ke Bali bawa tamu-tamu agung. Dulu istilahnya tamu agung. Dia cerita, karena Bali itu dia Hindu tapi bukan India. Nah itu, bukan India. Jadi kamu itu membanggakan sekali, India itu raksasa. Bali kan kecil, tapi kamu punya sesuatu yang kamu yakini itu. Dan kamu Hindu, tapi sama sekali itu enggak ada. Dari makanannya, pakaiannya dia punya sendiri. Katanya orang Bali datang dari Cina. Memang kan ada sedikit pengaruh-pengaruh itu. Tapi dia juga enggak jadi Cina. Tetap jadi orang Bali. Yang bagus dia ambil, dia modifikasi, termasuk warna-warna ya. Itu berubah. Nah ini kan luar biasa. Kita kan enggak harus nelen mentah-mentah pengaruh orang. Yang kalau kita lihat bagus, kita kagum melihat. Kan kita kembangkan lagi, oh ini ide yang bagus kita kembangin. Jangan pleks seperti itu. Sebagai suatu kebenaran gitu loh. Dan yang lebih penting lagi, kita kan sudah dikaruniai dengan keberagaman. Keberagaman alamnya, bunganya, tamanya. Seperti bunga itu kan? Dan manusianya dan budayanya. Nah bagaimana kita bisa mempertahankan karena ini pertaruhan lah bagi keberagaman masa depan di Indonesia. Pak Nyoman terus terang khawatir enggak mengenai keberagaman di negeri ini? Sangat sekali. Dulu kan gitu. Keberagaman itu membangun keindahan. Ini sekarang contohnya kita bikin taman bunga. Kalau bunganya cuma satu aja mungkin enggak indah. Ini ada yang ungu, ada yang merah. Tidak ada menariknya ya. Taman hanya. Begitu-gitu, waduh, kemeriah banget warna ini gitu loh. Nah kenapa kita sekarang ingin bikin bunga itu cuma putih saja atau merah saja. Padahal kurnia Tuhan itu mengusirkan berwarna-warna gitu loh. Kita ini selalu ingin melawan alam. Berarti melawan alam itu melawan Tuhan loh. Dan juga melawan kita sendiri. Karena manusia kan juga beragam-ragam. Beragam. Tidak semua kulitnya sama. Tidak semua tingginya. Kebayang enggak kalau misalnya. Semua orang seperti itu. Nah itu kan bingung kita kayak rumah. Terus kedua misalnya nih. Kan ada yang cantik sekali, ada yang sangat cantik. Nah kalau terus semua seleranya sama. Satu orang bisa dilebut sama-sama kayak apa itu. Justru disitulah rahasia yang dimiliki oleh Tuhan yang dikurniai kepada manusia. Seleranya beda, kulitnya beda, mukanya beda. Tapi tetap ada pengagumnya masing-masing. Jadi gini, ya buat kamu cantik. Buat aku enggak. Kan sering begitu. Itu kan subjektif. Subjektif. Nah ini kita harus sadar manusia ini harus bergadar. Jangan diseragam-seragam. Dan kita juga manusia itu kan kreatif. Kreatif. Semua orang kan punya rasa apresiasi terhadap kesenian, keindahan. Apalagi orang Indonesia dan orang Bali. Itu semua artistik lah. Di Indonesia ini kan semua suka musik. Kalau saya sendiri. Misalnya lukisan dan sebagainya. Dan segala macam bentuk kesenian kan. Kalau bagi saya itu kan rahmat. Rahmat Tuhan diberikan kepada kita. Saya ini menghargai Tuhan itu. Dengan cara saya bekerja. Itu buat saya. Apresiasi yang paling tinggi dari saya. Kepada percayaan saya kepada Tuhan. Tidak ada lagi. Doa apapun tidak akan saya hebat karya itu. Jadi itulah saya. Walaupun sudah berat sebenarnya bekerja. Bagai pematung itu terus kita lakukan. Karena kita melihat inilah persembahan saya. Tidak ada lagi. Apa yang saya mau lagi membuat. Tuhan mau perlu duit. Tidak. Perlu apa. Tidak. Ya ini penciptaan ini adalah suatu proses. Apalagi kalau yang kita sudah diberikan. Di karunia ini kita harus apresiasi. Jangan justru kita rusak. Jangan justru kita ubah menjadi subjektifitas. Yang keindahan dari mata kita sendiri. Ini mungkin pelajaran yang menarik. yang kita bisa petik dengan adanya International Flower Competition ini. Kompetisi bunga ini. Karena keberagaman bunga juga mengingatkan bahwa kita Indonesia, Nusantara beragam. Kita dirangkai seperti bunga yang begitu indah. Dan juga kita harapkan setelah Bali ini ya kita harus mengadakan kompetisi. Yang lain. Di tempat-tempat lain. Termasuk di Bandung. Di Bandung saya ingin sekali kembang. Kalau bisa, setiap pekarangan itu juga bisa dijadikan sebagai taman. Sangat bisa. Dan kita membuat Indonesia lebih indah dengan warnanya. Warnanya. Keunikannya dan lain sebagainya. Pak Nyuman, terima kasih. Terima kasih. Banyak. Selalu menginspirasi kita. Kita ketemu ya. Di Bandung ya kita temui. Di Bandung ya. Katanya ada pameran lagi nanti. Ya persiapan pameran. Persiapan pameran. Oke. Semoga terus berkarya. Pasti. Ya karena membuat kesenian itu sebuah karunia. Dan juga sesuatu yang perlu kita apresiasi. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dari ya ini Monumen Bajra Sandi. Juga salah satu contoh dari bangunan yang bisa ditemukan di Bali yang begitu indah. Kita mengikuti International Flower Competition. Yang mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan. Kompetisi menanam bunga ini menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan tanpa perlu dikompetisikan. Karena memang menanam bunga dan menciptakan taman itu memberikan kepuasan. Dan juga keindahan sendiri yang sebenarnya ya tidak perlu ya didorong. Tapi kita tinggal lakukan karena memang menyenangkan. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda bisa saksikan Insight with Desi Anwar di CNN Indonesia.com dan juga di Youtube.com. Bye-bye. Selamat menikmati. Terima kasih.